Bendungan Benteng Bendungan Benteng merupakan sebuah bangunan bendungan yang terletak di kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Dan kurang lebih 20 km sebelah utara jantung kota Pinrang, Bendungan Benteng sudah hampir berumur 100 tahun dan mulai dibangun pada tahun 1921 di bawah pimpinan insinyur, H.M. Fairway. Bendungan ini memiliki 8 daun pintu dan mengandung nilai sejarah. Bendungan ini juga mampu mengairi 62.203 hektare persawahan yang ada di bumi Lasinrang bahkan bendungan ini mendistribusikan air ke Kabupaten Tetangga. Seperti Sidrap dan Kabupaten Sengkang, Bendungan Benteng termasuk salah satu cagar budaya yang telah diinventariskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Dengan nomor 874 yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 telah memenuhi syarat sebagai bangunan cagar budaya sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Bendungan Benteng banyak memiliki sejarah karena dibangun di masa kolonial Belanda, dan dibangun dengan sistem kerja rodi atau kerja paksa tanpa istirahat, konon demi membangun bendungan, menurut cerita banyak rakyat yang mati dalam pembangunan bendungan ini dan dijadikan sebagai bahan material dalam pembangunan bendungan benteng. Bendungan ini merupakan bangunan kebanggaan pinrang, yang mana bangunan bendungan ini sering dijadikan tempat berkumpulnya pemuda dan pemudi yang bermukim di sekitar bendungan. Bendungan Benteng atau bisa dibilang tempat nongkrongnya anak milenial, mulai dari menikmati senjadi sore hari, memancing, olahraga dan lain sebagainya. Bahkan biasanya orang-orang dari luar daerah datang berkunjung ke bendungan ini untuk mengambil gambar, foto sebagai kenang-kenangan, sekarang Bendungan Benteng jadi destinasi wisata lokal dan juga luar daerah Pinrang. Bendungan Benteng merupakan sebuah bangunan bendungan yang terletak di kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Dan kurang lebih 20 km sebelah utara jantung kota Pinrang, Bendungan Benteng sudah hampir berumur 100 tahun dan mulai dibangun pada tahun 1921 di bawah pimpinan insinyur, H.M. Fairway. Bendungan ini memiliki 8 daun pintu dan mengandung nilai sejarah. Bendungan ini juga mampu mengairi 62.203 hektare persawahan yang ada di bumi Lasinrang bahkan bendungan ini mendistribusikan air ke kabupaten tetangga. Seperti Sidrap dan Kabupaten Sengkang, Bendungan Benteng termasuk salah satu cagar budaya yang telah diinventariskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Dengan nomor 874 yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 telah memenuhi syarat sebagai bangunan cagar budaya sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Bendungan Benteng banyak memiliki sejarah karena dibangun di masa kolonial Belanda, dan dibangun dengan sistem kerja rodi atau kerja paksa tanpa istirahat, konon demi membangun bendungan, menurut cerita banyak rakyat yang mati dalam pembangunan bendungan ini dan dijadikan sebagai bahan material dalam pembangunan bendungan benteng. Bendungan ini merupakan bangunan kebanggaan pinrang, yang mana bangunan bendungan ini sering dijadikan tempat berkumpulnya pemuda dan pemudi yang bermukim di sekitar bendungan benteng atau bisa dibilang tempat nongkrongnya anak milenial, mulai dari menikmati senjadi sore hari, memancing, olahraga dan lain sebagainya. Bahkan biasanya orang-orang dari luar daerah datang berkunjung ke bendungan ini untuk mengambil gambar, foto sebagai kenang-kenangan, sekarang bendungan benteng jadi destinasi wisata lokal dan juga luar daerah pinrang. Bendungan benteng merupakan sebuah bangunan bendungan yang terletak di kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Dan kurang lebih 20 km sebelah utara jantung kota Pinrang, bendungan benteng sudah hampir berumur 100 tahun dan mulai dibangun pada tahun 1921 di bawah pimpinan insinyur, H.M. Fairway, bendungan ini memiliki 8 daun pintu dan mengandung nilai sejarah. Bendungan ini juga mampu mengairi 62.203 hektare persawahan yang ada di bumi Lasinrang bahkan bendungan ini mendistribusikan air ke kabupaten tetangga. Seperti Sidrap dan Kabupaten Sengkang, bendungan benteng termasuk salah satu cagar budaya yang telah diinventariskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Dengan nomor 874 yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 telah memenuhi syarat sebagai bangunan cagar budaya sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Bendungan benteng banyak memiliki sejarah karena dibangun di masa kolonial Belanda, dan dibangun dengan sistem kerja rodi atau kerja paksa tanpa istirahat, konon demi membangun bendungan, menurut cerita banyak rakyat yang mati dalam pembangunan bendungan ini dan dijadikan sebagai bahan material dalam pembangunan bendungan benteng. Bendungan ini merupakan bangunan kebanggaan pinrang, yang mana bangunan bendungan ini sering dijadikan tempat berkumpulnya pemuda dan pemudi yang bermukim di sekitar bendungan benteng atau bisa dibilang tempat nongkrongnya anak milenial, mulai dari menikmati senjadi sore hari, memancing, olahraga dan lain sebagainya. Bahkan biasanya orang-orang dari luar daerah datang berkunjung ke bendungan ini untuk mengambil gambar foto sebagai kenang-kenang. Terima kasih.